Selamat datang kembali di channel saya, Olive Electro-Technik. Di video kali ini, saya akan kembali berbagi suatu tutorial. Di sini saya akan membahas bagaimana cara memasang timer ke kontaktor. Oke. Bisa diperhatikan. Di sini saya sudah sediakan untuk wiring diagramnya. Oke. Ini adalah simbol MCB. Dan ini adalah timernya. Dan ini kontaktor. Serta ini adalah pilot lemnya ya. Oke, saya jelaskan. Ini fasa masuk dari sumber listri PLN. Menuju MCB. Di mana fungsi MCB ini di sini sebagai pengaman ya. Kemudian diteruskan ke timernya. Masuk ke pin 2. Terus kemudian di pin 7. Langsung diteruskan ke bagian netral. Oke. Kemudian. Fasa masuk kembali ke pin 1. Pada timer ini ya. Pin 1 dari timer ini. Kemudian diteruskan ke pin 3. Dan masuk pada bagian A1 dari kontaktor. Sementara untuk A2 nya. Langsung diteruskan ke bagian netral. Selanjutnya di pin 13. Ini adalah pin 13 dari kontaktor ini ya. Dan outputnya keluar dari pin A14. Diteruskan ke pilot lem. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan praktiknya ya. Oke. Jangan kemana-mana. Simak terus video saya selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke bagian praktiknya. Di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya ya. Ini ada sebuah kontaktor. Kita pakai kontaktor Schneider. Dan ini untuk timernya ya. Timer Omron H3BA. Dan sebuah MCB. Kita pakai MCB 2 Amper. Dari Schneider ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagian pengawatannya ya. Saya lepas dulu timernya. Oke. Sesuai diagram tadi. Kita akan sambungkan yang pertama. Di sini untuk sumbernya ya. Sumber fasanya. Kabel yang berwarna coklat. Masuk ke MCB di sini ya. Oke. Dan ini kabel berwarna biru. Sebagai sumber netralnya ya. Yang dari PLN. Oke. Kita akan sambungkan dulu. Saya sediakan jumper. Ini. Kita sambungkan ke output MCB di sini. Kita sambung ke bagian pin 2 ya. Pin 2 dari soket untuk timernya ya. Oke. Sudah saya sambung. Selanjutnya. Untuk di pin nomor 7. Di sini. Adalah sebagai sumber untuk netralnya ya. Kita sambungkan netralnya. Ini saya sediakan kabel jumper. Berwarna biru. Kita sambungkan terlebih dahulu ya. Di sini. Oke. Sudah tersambung. Ke kaki 2. Langsung dari output MCB. Kabel yang berwarna hitam. Ya. Dan ke kaki 7 ini. Atau pin 7 ini adalah. Hantaran netralnya. Kabel yang berwarna biru. Baik. Selanjutnya. Kita beri. Jumper. Di kaki 2. Dan di kaki 1. Kenapa di kaki 2 dan di kaki 1. Saya akan jelaskan nanti. Saya pasang dulu. Jumpernya. Oke. Sudah terpasang ya. Jumper dari. Kaki 2 ke kaki 1 ya. Atau pin 2 ke pin 1. Oke. Selanjutnya. Untuk outputnya. Dari. PIN 3. Karena ini adalah. Normally open. PIN 1 terhadap PIN 3. Ketika. Timer ini bekerja. Maka. PIN 1 ini. Akan terhubung ke. PIN 3. Dari output PIN 3 ini. Masuk ke. A1 di. Bagian kontaktor. Ya. Dari PIN 3. Masuk ke. Bagian A1. PIN 1 pada. Kontaktor. Sebagai sumber untuk. Tegangan kontaktor ya. Oke. Saya sambungkan dulu. Ini. Saya sudah sediakan. Tabel jumpernya. Oke. Sudah terpasang ya. Oke. Dari PIN 3. Masuk ke. A1 pada. Kontaktor. Oke. Selanjutnya. Kita akan sambung. Untuk. Netral pada. Kontaktor ini. Tentunya membutuhkan netral ya. Agar kontaktor ini. Dapat bekerja. Kita sambung di. Bagian A2. Langsung terhubung ke. PIN 7. Dari. Soket. Timer ini ya. Oke. Kabel yang berwarna biru. Oke. Saya sambungkan. Oke. Sudah tersambung ya. Dari PIN 7. Oke. Bagian A2. Kontaktor ya. Untuk hantaran netralnya. Oke. Selanjutnya. Tentu. Untuk. Output. Daripada. Kontaktor ini ya. Disini. Ada. PIN 13. Ini. PIN 13. Dan ini. PIN 14. Ini. Outputnya. Kita buat. Untuk. Lampu indikator. Kontaktornya ya. Sebagai pertanda. Untuk. Menyatakan. Kontaktor ini. Sudah bekerja. Atau belum ya. Buktinya nanti. Pada. Atau lampu indikator ini ya. Apabila ini menyala. Menandakan. Kontaktor ini. Sudah bekerja. Oke. Saya sambungkan dulu. Di bagian. PIN 13 ya. Sesuai dengan. Waring diagram tadi. Kita sambung langsung ke. MCB ya. Atau ke sini juga bisa. Ke bagian PIN 2. Tapi saya. Di sini. Langsung menyambung ke MCB saja ya. Oke. Saya sambung dulu. Di PIN 13. Oke. Sudah tersambung ya. Sekarang. Untuk. Lampu indikatornya. Ya. Pilot lampnya. Kita sambungkan ke. PIN 14 ya. Dan ke. Bagian A2. Sebagai sumber netralnya. Oke. Saya sambung dulu. Oke. Oke. Semua sudah tersambung ya. Semua sudah tersambung. Dan kita akan lihat hasilnya. Semua sudah tersambung. Oke. Selanjutnya kita akan. Pasangkan timernya ya. Kita akan lakukan simulasi. Oke. Saya pasangkan timernya. Kita buat untuk settingan di timernya. Di 2 detik saja. Oke. Sekarang saya akan berikan sumber tegangannya ya. Kita akan coba tes. Apakah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Coba saya on-kan MCB-nya. Oke. Timer berkedip. Oke. Jadi perhatikan ya. Lampu indikatornya menyala. Menandakan kontaktor ini sudah bekerja. Oke. Coba saya matikan kembali. Coba lagi. Kita nyalakan. Oke. Bisa diperhatikan ya. Kontaktor bekerja. Menandakan indikator ini menyala ya. Kita matikan kembali. Kita coba setting di waktu 5 detik. Oke. Di sini. Coba nyalakan kembali. Oke. Timer main counter. 5 detik. Oke. Menyala ya. Jadi segitu saja penjelasannya. Bagaimana cara memasang timer ombron H3BA. Pada sebuah kontaktor ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tidak. Terima kasih telah menonton!